Halo guys, welcome back to my YouTube channel, balik lagi banyak dengan gue Wilgost di Wilgost Kitchen, hari ini gue bakal bikin yang namanya No Bake Cheesecake, karena gue yakin kalian mungkin suka cheesecake, dan ini mungkin menjadi resep favorit untuk kalian, penasaran kayak apa? Langsung aja kita mulai. So, first step-nya kita bakal menghaluskan dulu biskuit yang kita akan gunakan. Nah, disini gue menggunakan money legal, tapi kalian bisa menggunakan apapun yang lain yang kalian suka, dan money legal yang gue pakai ini ada filling-nya, ada isi, jadi bakal gue keluarkan dulu. Lalu langsung nanti biskuitnya ini kita akan masukkan ke dalam blender, karena kita akan halusin, kalau kalian punya food processor juga bisa. Come, come, come. Nah, sekarang ini udah halus, ya biskuitnya kita akan balikin lagi nih, filling-nya, atau isinya. Nah, untuk biar ngebuat si biskuitnya ini jadi lembab lagi, jadi dia bisa nempel semua jadi satu. Nah, sekarang kita akan fokus kesini, ini gue menggunakan cetakan kue untuk bikin No Bake Cheesecake-nya. Kalian bisa menggunakan mold yang lain, obviously, tapi paling nyaman menggunakan ini, karena ini bisa di, apa ya, bisa di-unlock, bisa di-lock. Jadi, gampang untuk kita ngebukanya nanti, dan biar lebih aman lagi kita akan gunakan, nih. Ya, ini namanya baking paper, jadi dia benar-benar nggak lengket sama sekali nanti. Nggak usah kita buletin, gini aja, taruh di atasnya, masukin ininya, cetakannya, lalu kita lock, lihat nih, lock di sini. Lock di sini, ya kan? Dia ngunci. Sekarang, kita akan gunakan satu lagi untuk melapisi lingkaran ini. So, ini, ya, ini akan melingkari di sini, ya. Seperti ini. Tujuannya biar, again, dia nggak lengket. Jadi, pas dibuka, nanti bakal gampang. Sekarang ini kita singkirkan dulu, balik lagi ke, bukan ke laptop, ini tadi yang udah dihaluskan, ya, biskuitnya. Again, bisa ganti apapun, terserah kalian. Dan sekarang kita akan tuang butter, atau mentega, atau kalian bisa ganti juga menggunakan margarin. Lalu kita akan coba untuk meratakan, dengan garpu terlebih dahulu, ya. Tujuan butter ini untuk mengikat. Untuk apa? Mengikat. Alright, sekarang kita akan pindahkan ke sini. Semuanya. Hmm, wangi sekali, ya. Mari legal. Produk terbaik. Nah, sekarang kita akan ratakan. Ini harus diratakan. Dan, at this point, emang kelihatannya nggak akan lengket, karena ini masih belum dingin. Jadi, abis ini kita akan taruh di kulkas. Tujuannya biar si butter ini, atau mentega ini, akan semakin mengeras. Dan dia akan membuat semua biskuit yang sudah halus ini menjadi ngeset. Jadi agak keras, ya. Alright. Oke. Sekarang kita taruh di kulkas. Ternyata guys, ada yang lupa, seperti biasa, maklum. Ya, saya bukan pastry chef, jadi kurang hafal kadang tuh. Tapi ya nggak apa-apa. Karena sebenarnya, Lebih baik lupa sekarang daripada lupa kemudian. Lebih baik mencintai, daripada dicintai. Ini mendingan ada duanya lah, goblok. Terus, ini gue bisa menggunakan peanut butter sedikit, tipis untuk lemnya. Jangan menggunakan power glue, atau lem Ibon, atau apa. Kalau lem Ibon itu buat dihirup. Gunakan peanut butter. Dan kita tempel. Begini loh caranya loh. Oke, next. Kita akan bikin filling-nya, ya. Filling itu isi, bukan perasaan. Jadi, yang saya maksud adalah, Filling pakai I1, L2. Kita akan masukkan cream cheese. Ini ada dua layer yang kita akan bikin. Layer coklat, dan juga layer peanut butter. Kita akan bikin dulu layer yang peanut butter. Kita akan masukkan 200 gram cream cheese ke dalamnya. Lalu kita akan masukkan. Kita akan masukkan sekitar 30 gram gula halus. Atau icing sugar. Kenapa harus kita saring? Biar nggak ada gumpalan. Karena kalau ada gumpalan, Nanti filling-nya itu ya. Nggak smooth. Nggak halus. Jadi kita harus menyaring terlebih dahulu. Alright, and now. Nah, ini akan kita haluskan. Kita bikin ini jadi creamy dengan garpu. Karena kalau pakai balon whisk, Tadi nyangkut-nyangkut. Wah, berat nih kayaknya kerja nih. Jadi pakai garpu. Kita akan coba untuk bikin ini, Apa ya? Jadi lebih creamy. Dengan dicampurkan tadi icing sugar. Kalau kalian punya hand mixer, Pasti akan lebih nyaman. Karena saya bukan pastry chef. Saya nggak punya itu, guys. Jadi saya akan menggunakan tenaga saya, Jiwa saya dan raga saya untuk menghaluskan Semua ini. Let's go! God damn it. Ini guys, lihat. Ini lebih creamy. Lebih fluffy. Karena kita aduk. Jadi ada udara yang masuk ke dalam. Itu logikanya. Nah, abis ini udah fluffy dan creamy, Kita akan tuang basic coklat ganas yang tadi kita bikin. Cuma pakai cream dan juga coklat. Ada coklat sih bisa. Kalau nggak, ini yang kecoklat juga boleh. Sekarang akan kita, Ini namanya kita folding. Folding teknik. Yang artinya melipat. Sampai rata. Ini kan kalau dilihat kan warnanya masih marble. Nah, ini belum rata nih. Nah, sekarang kita akan nge-whip creamnya ini. Ini adalah cream yang akan kita kocok Sampai dia menjadi hard peak. Jadi ada tiga level. Soft peaks, medium peak, dan juga hard peak. Dan kita masukkan setengahnya aja. Dan kita fold lagi. Fold, fold. Ini jadi kayak awan. Dia biar bikin lebih enteng. Lebih sedikit fluffy. Dan airy. Di fold, fold, fold lagi. Fold, fold, fold. Sampai lata. Oke. At this point, kita akan kasih. Sedikit garam. Satu pinch aja ya. Boom. Aduk lagi. Aduk lagi. Make sure ini rata. Otherwise, dia akan keasinan di sebelah gigitan mana tahu. Dan sekarang kita akan masukkan fillingnya. Kedalam cetakan kuenya. Semuanya. Segini cukup. Nothing is perfect. Dan sekarang kita akan masukkan lagi ke dalam kulkas. Dan kita diemin selama 30 menit. Sembarnya kita bikin filling yang kedua. Yaitu yang peanut butter. Nah, sekarang layer keduanya. Kita menggunakan seperti biasa cream cheese. Kita masukkan ke dalam bowl yang besar. Karena kalau bowlnya kecil. Tidak bisa diaduk dengan leluasa. Ya. Oh, ada yang luar. Ya, cream cheese kita masukkan gula. Gula, 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 gula. Kebanyakan makan gula, diabetes, semuanya. Kita beat up with the cream cheese. Sampai creamy. Ingat. Sampai apa? Creamy ya. Dan sekarang. Kita masukkan. Peanut butter. Delisimo. Oh iya, kalian kalau misalkan mau pakai yang peanut butter ini. Pilih yang creamy. Tapi kalau emang suka yang kasar ya, monggo. Saran gue pakai yang creamy biar semuanya smooth. Pastikan tidak ada yang sisa. Ini dimakan. Yummy. Macam mana enggak gendut. Whipped cream. Cobain dulu. Rasa cheese-nya kerasa. Rasa kacangnya juga ada. Sedikit manis. Karena pakai gula jadi manis. Pas banget. Kalau misalkan kalian mau pakai vanilla essence. Boleh tapi jangan banyak-banyak. Karena akan merusak si rasa kacangnya. Dan juga rasa coklatnya. Sedikit aja. Oke ini udah. Lumayan nge-set. Walaupun belum 30 menit. Saya buat the thing. Kita akan. Taruh yang layer keduanya. Yaitu. Peanut butter. Oke dan sekarang ini emang dadanya sedikit jelek. Tapi nanti abis kita set 1 jam dalam kulkas. Pas kita buka. It's gonna be beautiful. Sexy. Legit. Enak. Semuanya yang mantap. So guys. Ini dia. Ini udah gue taruh di dalam kulkas. Kurang lebih. Selama semalaman. Kenapa semalaman? Karena kemarin waktu gue cek. Waktu hanya sejam itu ternyata kurang nge-set. Jadi emang butuh lebih dari 6 jam. I guess. So ini udah semalaman. Dan ini udah fully set. Udah firm. Dan ini udah bisa kita potong. Pertama kita buka dulu. Locknya. Terus kita angkat. Nah ini yang gue maksud. Jadi kalau kita menggunakan kertas ini. Ya tuh. Sexy. Tuh liat tuh. Double layer. Mana mungkin suamiku pulang ke rumahmu. Tanpa kau suguhkan. Tanpa kau hidangkan. Gak gua. Gak ada sampel. Yummy. Nah. Karena kita menggunakan ini. Baking paper. Terus ngangkatnya juga jadi gampang guys. Dan kita bisa transfer langsung ke sini. Tuh. Dan bahkan ini bisa kita langsung angkat juga. Nah karena pakai baking paper ini. Jadi untuk kita mindahin ketalanan untuk kita potong juga bakal lebih gampang guys. Oke. Sekarang gue bakal dorong pelan-pelan. Lalu gue tarik. Si. Dan kita akan portioning sekarang. Oke. 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 Sampai jumpa. selamat menikmati